Guna mengantisipasi persebaran virus corona baru atau COVID-19, Polres Bojonegoro melakukan penyekatan pemudik dari luar wilayah Jawa Timur yang dilakukan di post-checkpoint Padangan Kecamatan Padangan Bojonegoro yang berbatasan langsung dengan Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan penyekatan di post-checkpoint Padangan dilakukan sejak 3 hari lalu, pada awal bulan Ramadan. Dengan sasaran masyarakat yang mudik dari luar daerah Jawa Timur dengan tujuan daerah Jawa Timur. Penyekatan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 dari daerah lain ke Jawa Timur, menyusul keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 25 tahun 2020 terkait larangan mudik. Pada minggu siang terlihat, petugas kepolisian melakukan pengecekan kepada mobil dengan plat nomor luar daerah Jawa Timur. Setidaknya ada 2 mobil pribadi yang diminta untuk balik arah ke Jawa Tengah oleh petugas karena didapati akan mudik dengan tujuan Jawa Timur. Sementara pada 2 hari sebelumnya, dari data petugas di post-checkpoint Padangan, setidaknya sudah menindak 42 pengendara motor dan 19 mobil serta diminta untuk kembali ke wilayah asalnya. Sementara itu untuk kendaraan dari arah Bojonegoro yang akan ke Jawa Tengah. Pihak Polres Bojonegoro sudah berkoordinasi dengan Polres Blora yang juga melakukan giat di perbatasan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Blora.